Jalan yang menghubungkan desa Rawamakmur dan Handil Bakti Palaran Samarinda kini sudah bisa dilalui sepeda motor maupun mobil. Fisik jalan tersebut membaik setelah warga bersama tentara dan polisi bergotong royong melalui kegiatan tentara manunggal membangun desa ke-115. Tidak hanya jalan, beberapa rumah warga termasuk rumah ibadah yang masuk dalam kegiatan gotong royong kini sudah bisa dimanfaatkan. Kasdam Namula Warman Brikjan TNI Ibnu Bintang Setiawan menyatakan perbaikan jalan ini untuk mendukung ekonomi warga termasuk pendidikan anak-anak. Agar pengerjaannya tepat waktu, tentara, polisi, dan warga bergotong royong siang dan malam. Jalan dari dantim, dari masyarakat, jalan tadi saya yang kita lewati, pasti itu sangat parah sekali. Ini oleh kerjanya bukan sampai siang saja, siang malam masih kerjanya untuk menyelesaikan itu. Itu pun menurut saya masih bisa ditambahin lagi. Dengan dibikin jalan itu, saya yakin daerah sini, antara desa ini ke desa berikutnya akan lebih mudah. Terus anak sekolah akan lebih mudah. Hasil pertaniannya juga akan lebih lancar. Itu yang diharapkan, Pak. Awalnya, jalan hanya berupa jalan setapak. Di waktu tertentu, jalan tersebut sulit dilalui karena sempit dan licin. Warga diminta tetap merawat jalan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Terima kasih.